terlihat dari lehernya teman-teman untuk yang jantan itu lehernya Assalamualaikum Wr Wb bertemu lagi bersama kami Aina Bedfam channel yang mengumpas tentang seputar burung dan penangkaran di pertemuan kali ini Aina Bedfam akan membahas cara membedakan burung jalak kebo jantan dan betina dewasa ini sesuai permintaan dari teman-teman subscriber dan saya mohon maaf juga kepada teman-teman semua yang sudah request tapi videonya belum sempat muncul juga itu dikarenakan keterbatasan tenaga saya ya teman-teman saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya oke langsung saja untuk membedakan jalak kebo jantan dan betina itu sebetulnya gampang-gampang susah ya teman-teman gampang kalau kita sudah terbiasa susah kalau kita gak mau belajar ya teman-teman memang agak sedikit tipis sekali ya untuk membedakan jalak kebo jantan dan betina tapi itu masih bisa kita pelajari teman-teman oke langsung saja untuk mempersingkat waktu supaya waktunya tidak terlalu lama cara membedakan jalak kebo jantan dan betina dari ciri fisiknya terlebih dahulu ya teman-teman nah untuk ciri fisiknya itu terlihat dari warna bulunya ya teman-teman untuk jalak kebo yang jantan bulunya itu terlihat lebih hitam pekat teman-teman itu dari segi warnanya kalau untuk betina itu cenderung lebih pudar alias lebih keabu-abuan ya teman-teman itu bisa terlihat di video ini ya teman-teman silahkan dianalisa sendiri dan dilihat sendiri perbedaannya pasti ada teman-teman walaupun sedikit tipis itu terlihat dari warna punggung juga dari warna dadanya ya teman-teman kalau yang jantan memang terlihat tetap abu-abu tapi abu-abunya semua hitam teman-teman kalau untuk yang betina itu terlihat abu-abu sekali ya teman-teman abu-abu tipis jadi tidak terhadap pekat teman-teman jadi cenderung lebih pudar nah ciri yang kedua itu terlihat dari bodi ya teman-teman kalau untuk burung jalak kebo jantan itu bodinya cenderung lebih besar ini rata-rata teman-teman walaupun terkadang ada bodi yang lebih kecil untuk yang jantan tapi untuk rata-ratanya itu yang jantan itu bodinya lebih besar teman-teman kalau untuk yang betina itu bodinya lebih kecil kalau dilihat dari cara bertenggernya itu kemungkinan agak sama ya teman-teman tidak seperti burung-burung yang lain biasanya kalau untuk burung yang lain itu yang jantan lebih tegak tapi kalau untuk burung jalak sendiri itu cenderung lebih sama ya teman-teman nah kalau untuk jenis kakinya menurut sepengalaman saya itu sebetulnya sama teman-teman jadi kadang jantan ada yang D ada yang kecil betina juga sama ada yang gede ada yang kecil jadi tidak menjadi patokan itu kalau untuk jenis kakinya teman-teman dan dilihat dari jenis ekornya juga kalau menurut saya ini ya menurut sepengalaman saya itu juga sama teman-teman kadang jantan ada yang panjang juga ada yang pendek begitu juga yang betina teman-teman ada yang panjang ada yang pendek juga jadi tidak menjadi patokan teman-teman karena saya sudah beberapa kali prediksi dari ekornya itu meleset teman-teman sehingga ini kalau menurut saya pribadi ini tidak bisa menjadi patokan untuk jalak kebo jantan dan betina dari ekornya ya teman-teman nah oke yang selanjutnya itu terlihat dari warna sayap leher, kepala, sampai ekor teman-teman ini tidak termasuk punggung dan dadanya teman-teman ini kalau yang jantan itu terlihat hitamnya lebih mengkilap semua kebiruan teman-teman ini kalau yang jantan tapi kalau yang betina tetap hitam cuman sedikit dop ya teman-teman jadi tidak mengkilap untuk yang betina nah kalau warna dari semburat putih sayapnya itu juga kalau menurut saya itu juga tidak bisa menjadi acuan teman-teman karena terkadang jantan dan betina itu sama terkadang terlihat, terkadang tidak terlihat itu sama teman-teman jadi tidak menjadi patokan ya untuk semburat putih di sayapnya nah oke yang selanjutnya dari paruhnya teman-teman kalau untuk paruhnya itu juga hampir sama teman-teman ini juga bedanya sangat tipis sekali kalau untuk yang jantan itu biasanya lebih besar dan panjang tapi kalau untuk yang betina itu biasanya lebih pendek lebih kecil ya teman-teman tapi ini bedanya sangat tipis sekali teman-teman jadi ini juga untuk menjadi acuan itu sangat susah sekali teman-teman jadi ini benar-benar jeli harus teliti untuk membedakan jala kebo jantan dan betina dari paruhnya jadi kalau tidak ada perbandingan itu sangat susah sekali teman-teman karena hampir mirip benar-benar tipis sekali teman-teman oke yang selanjutnya dari sorot matanya teman-teman nah kalau untuk sorot matanya ini juga membedakan ya teman-teman kalau yang jantan sorot matanya itu terlihat lebih tajam walaupun itu sama-sama besar kecilnya kalau untuk besar dan kecilnya mata untuk jala kebo jantan dan betina ini juga tidak menjadi acuan terkadang jantan ada yang kecil juga ada yang besar sama juga seperti betina teman-teman tapi kalau untuk sorot matanya ini tidak bisa menipu ya teman-teman kalau untuk yang jantan itu pastinya sorot matanya lebih tajam kalau untuk yang betina itu sorot matanya itu lebih sayu ya teman-teman oke yang selanjutnya itu dilihat dari mukanya teman-teman kalau kita lihat mukanya itu terlihat jantan itu lebih garang teman-teman kalau yang betina itu terlihat lebih ayu teman-teman jadi dia lebih cenderung lebih sayu ya oke yang selanjutnya terlihat dari gelagat teman-teman kalau untuk gelagatnya itu cenderung yang jantan itu lebih sering tidak terlalu agresif ya teman-teman kalau untuk yang betina itu lebih agresif itu dari gelagatnya itu menurut sepengalaman saya jadi yang jantan itu cenderung tidak terlalu agresif dan cenderung diam tapi waspada teman-teman itu kalau yang jantan berbeda dengan betina kalau betina itu cenderung lebih agresif dan suka lebih sering loncat-loncat ya teman-teman nah itu dari segi gelagatnya ya teman-teman oke selanjutnya terlihat dari lehernya teman-teman untuk yang jantan itu lehernya lebih gede teman-teman kalau untuk yang betina itu lehernya lebih kecil teman-teman ini bisa terlihat jelas sekali di video teman-teman silahkan dilihat sendiri saja teman-teman nah kalau untuk jambulnya jambul di atas paruhnya itu juga kalau menurut sepengalaman saya itu tidak bisa menjadi acuan teman-teman karena yang betina juga banyak sekali jambulnya yang tinggi jadi hampir mirip sekali dengan yang jantan teman-teman jadi ini tidak bisa menjadi tolak ukur menentukan jantan dan betina tapi kalau untuk lehernya itu sudah bisa menentukan karena leher yang jantan itu pasti terlihat lebih gede teman-teman yang betina itu lebih kecil nah untuk yang terakhir itu bisa terlihat dari tulang sumpit teman-teman kalau kita pegang kita raba itu terlihat tulang sumpit jantan itu lebih sempit dan keras teman-teman kalau untuk tulang sumpit betina itu lebih lembek dan melebar teman-teman karena ini tutorialnya tidak saya pegang karena ini juga lagi reproduksi jadi saya tidak berani megang silakan dianalisa sendiri saja teman-teman itu sudah ada panduannya untuk membedakan jalak jantan dan betina teman-teman jadi bisa terlihat dari berbagai macam kategori ya itu bisa membedakan dengan akurat pastinya nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat salam lestari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati